Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Pahdeboan Budi Rajo juga Kita mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Asik, jadi saya ngopinya saya mix antara Glik sama Ulungwe Jadi 2, eh maaf 3 hari terakhir ini saya gak upload video Ada alasannya sih Ini hari Kamis Nah hari Selasa waktu itu kami ngadakan acara Security Today ini Security Today, wah maaf gak fokus ya Acara Security Today di perusahaan kami Indosis Ngadain acara di Jakarta, di Bedekara Nah ini kopi dari Mang Odong, dari Glik Bonusnya kopi Glik Itulah sebabnya karena acaranya Selasa pagi Maka Senin pagi saya ke Jakarta Jadi gak sempat tuh pakai kereta api Senin pagi ke Jakarta Jadi gak sempat buat video Sampai Jakarta udah sibuk-sibuk-sibuk Udah susah lah gitu ya Udah terus ya pokoknya ada meeting lah segala macam online dan sebagainya Sehingga tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Apa? Buat video Terus malamnya ngajar Selasa juga demikian Selasa Habis acara itu Wah pokoknya sibuk lah Sibuk-sibuk-sibuk-sibuk Ngajar Makan sate Makan sate perlu disebutin ya Rabu Juga begitu ya Saya balik Juga harus naik kereta api lagi ke Bandung Naik kereta api Ada meeting juga Meeting online Ada Pokoknya gini ya Waktunya gak sempat buat video Alasannya banyak Jadi pagi ini harus cepat-cepat buat video dulu Sebelum ada kesibukan-kesibukan lainnya Jadi saya cepat-cepat buat video Begitu sambil ngopi Nah tapi juga sebetulnya ada ini ya Ada banyak yang ingin saya oprek sebetulnya Ada beberapa satu tentang Saya lagi baca-baca tentang fraud in financial system Ini sebetulnya saya lebih tertarik Tadinya ya Tadinya awalnya saya tertarik kepada Fraud Sebenarnya bukan fraud ya Tapi menganalisis log di dalam security Jadi saya pengen mengembangkan AI di dunia cyber security Yaitu menganalisis anomali segala macam Dari log segala macam gitu Nah lagi cari teorinya Pak Baca-baca sana-sana sini Yang ada itu Ini yang ngusulkan Pak Aldo yang ngusulkan Aldo Dulu engineer tempat kami Dia bilang Pak Coba Pak Wudi baca ini deh Yang terkait dengan financial system AI in financial system Jadi log-log itu kan sudah dalam bentuk time series Mereka juga time series Jadi kalau di dunia finansial Di dunia finansial Terus ditanya juga macam-macam Malah ditanya lagi tentang fraud di dunia finansial Berarti harus bacaannya harus banyak Harus ngebut banyak Jadi ada berapa lah yang sudah saya kumpulkan untuk dibaca Nanti ya Kalau saya udah baca saya cerita lagi Nah tapi di lain itu Saya masih juga pengen ngoprek ya Nah ngopreknya adalah ini Sebentar saya Ini dulu ya Saya singkirkan dulu Ininya Sebentar ya Saya Transisi Oke nah ini Jadi sebetulnya sih Saya ingin Ngoprek Jadi gini Sebentar ya Jadi ceritanya itu Kan saya banyak-banyak ini ya Ngambil foto-foto Saya yakin Anda juga banyak ngambil foto Kalau dulu ngambil foto itu Sangat Hati-hati ya Karena dibuat di film Harus dicetak Ada duit Filmnya juga sedikit Jadi kalau mau motret Hati-hati Ya siap Potret siap Cekrek Gitu ya Kalau sekarang Cekrek 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 Nanti file Nanti bisa di edit Bisa di delete Segala macam Sehingga akibatnya saya banyak file-file Yang jelek deh Kualitas fotonya maksudnya Bukan komposisi fotonya Tapi kualitasnya Misalnya kameranya lagi bergerak Segala macam Jadi itu blur kan ya Image-nya blur gitu Nah Saya lagi mikir ini Given a set of images Di dalam satu directory Berikan nilai Nilai dari Dari image-image itu Misalnya foto satu Kualitasnya Tujuh Foto dua Kualitasnya tiga Berarti dia Ya kualitas itu ada blur Gelap atau apapun ya Jadi nanti Tiga karena Alasannya adalah ini Nah ini ada yang sembilan Bagus-bagus Bagus secara kualitas Jadi itu aja dulu Nanti secara komposisi Harus buat lain Nah saya pengen buat itu Tools untuk menganalisis itu Sehingga nanti dia akan Go through hard disk Saya yang banyak Itu kan Ini motret kan Banyak sekali motret 50 Ada acara kemarin Motret 80 foto Dia akan memilah-milah Ini dari 80 foto 30 Blur kualitasnya jelek Masukin dalam directory terpisah To delete lah Nanti diperiksa lagi Kalau bener-bener jelek Delete-delete-delete Taja gak usah disimpan Nah jadi itu ya Untuk memilah itu Nah pada saat yang sama Juga mahasiswa saya Jul juga dia ini Pagi men-generate Dataset 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 itu ceritanya kan Nah ini Nanti ini Jul bisa juga konfirmasi Dataset kan kita Jumlannya sedikit ya Kalau kita punya Dataset image Yang jumlannya sedikit Susah Berarti kita harus Men-generate Dataset tambahan Nah Dataset tambahan itu Dijenerate Dengan Gun Orang-orang lagi cerita Generatif-generatif Gun gitu Nah Misalnya kan kita ada foto Apa Badak gitu ya Nah badak gitu ya Yang ada badaknya Nah itu nanti ada badak gitu Terus nanti kita buat foto lagi Badak lagi Ya mungkin badaknya Tepat fotonya Di scale-kan Dikecilin Digedekan Dirotate Atau apalah gitu ya Jadi itu kan kita Membuat foto gun baru Eh sorry Foto baru dari badak yang awalnya Itu dengan Some kind of image processing Itu Gun digunakan untuk itu ya Membuat dataset baru Nah yang mana Dataset itu Kualitasnya Bagus enggak ya Yang dataset yang baru ini Yang dibuat Nah Kita nyari ya Gimana memastikan Dataset kita yang buat Itu mendekati Dataset yang awal Nah Salah satu yang kita Cari ukurannya itu adalah Macem-macem ya Ada ukuran ini Ini Terus Jul kemarin Bilang minggu lah Lu bilang Pak coba lihat ini ya FID itu FID itu apa Gitu Ini enggak tahu Bagaimana bacanya Sebentar Saya gedein lagi ya Eh bentar ya Ini Gedein tulisannya Apa sih ini bacanya Frecet 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 Nah ini harus Enggak tahu ya Inilah susahnya Kalau kita belajar Berdasarkan tulisan ya Enggak tahu Jadi saya nanti harus cari Biasanya kalau Saya gini Saya cari di Youtube Terus saya dengerin Pronunciationnya Ini benar Begitu Frecet Atau Frecet Ini kalau dikasih gini Jadi E Atau Atau Apa ya Frecet Frecet Udah kita Ngalanya Frecet Interception Distance Ini pura-puranya Saya orang Kanada ya Frecet Interception Distance Jadi ini FID itu adalah Itu ya Jadi ini Ada FID Di Pythorch Kalau yang aslinya Di dalam Tensorflow Nah FID Is a measure Of similarity Between two Datasets Of images Jadi kalau saya punya Dua data set Images Dia Mengukur Similarity It was shown To correlate Well with Human judgment Of visual quality And Is most often Used to evaluate The quality Of samples Of gun Jadi kalau kita Membuat foto Tadi ya Misalnya Saya ada Gambar badak Kemudian Saya membuat Gambar badak Yang baru Dengan metodologinya Gun Nah Saya memastikan dulu Jadi yang satunya Tadi badak Jangan sampai Yang dihasilkan Ini jerapah Gambar menjerapah Kan beda ya Datasetnya Karena nanti kita Labelin Ini badak Kalau gambarnya jerapah Kita labelin badak Wah itu Ini banget ya Itu Ngetag banget ya Jadi itu Malah Kita Mencemari Dataset Nah Untuk mengetahui Dataset Yang kita generate Tadi Dataset Artificial Yang kita generate Lewat Gun Tadi Ini dia Menggunakan FID FID Is calculated By computing The Ini Distance Between 2000 Fitted To feature Representation Of the Inception Network Ini saya masih belum tahu ya Jadi ini kelihatannya Dia Dia melihatnya dari Inception Network Jadi nanti dia Lihat kesamaannya Itu di Inception Network Jadi ini kayaknya Si Ini nya itu Dia buat Some kind of Inception Network Terus nanti dia lihat Di bagian Feature Representation Terus dia lihat Gaussian Kayaknya Begitu ya Ini Budi Sok tahu Pak Budi Sok tahu Kalau kita klik Itu tadi ya Paper itu Ini tuh ya Jadi harus baca Ini dulu Gun Strain By Two Timescale Update Two Timescale Update Rule Converse To Local Nash Equilibrium Wah ini apa Jadi cerit Gak tahu Nash Equilibrium Itu Nashnya Apa Tapi pada Penisinya Gini Kalau kita pakai Gun Excel At Creating Realistic Images With Complex Model With Maximum Light Look Is Invisible Jadi Kalau Ini Jadi Gun Untuk Creating Realistic Images With Complex Models For Which Maximum Light Is Malah Invisible Jadi malah Invisible Sebetulnya Kalau kita mencari Maximum Light Jadi However Jadi Convergence Of Gun Training Has Still Not Been Proved Jadi Kalau kita Punya Tadi Kita Punya Sebuah Model Model AI Jadi Kalau kita Punya Sebuah Model AI Kemudian Kita Train Dengan Data Aslinya Misalnya Akurasinya Berapa 87% Terus Kemudian Kita Kasih Tambah Dataset Pake Gun Dataset Kita Generate Gun Hasilnya Ternyata Belum Belum Tentu Lebih Bagus Disini Belang However The Convergence Of Gun Training Has Still Not Been Proved Jadi Belum We Proposed A Two Timescale Update Saya Tidak Tau To Timescale Update Timescale Jadi To Timescale Update Saya Tau Dua Kali Timescale Update Tau Tutur Kalau Bahasa Sunda Tutur Tutur Untuk Untuk Guns With Stochastic Gradient Descent On Arbitary Gun Loss Function Jadi Nanti Kita Lihat We Proved That It Convergence Under Assumption To Stasionary Local Nas Equilibrium Jadi Keliatannya Nanti Ini Si Gun Loss Function Nanti Dia Convergence Ke Local Nas Equilibrium Which I Don't Know What That Is Karena Kalau Kita Itu Jadi Kalau Kita Biasanya Kalau Convergence Itu Nanti Kita Cari Global Minima Tapi Kadang Kadang Susah Kita Cari Global Minima Itu Yang Paling Optimis Paling Bagus Paling Optimal Tetapi Kadang Kita Tidak Nemu Maka Kita Cari Yang Local Minima Biasanya Ini Dugaan Saya Yang Itu Ngukurnya Dengan Nas To A Local Nas Equilibrium Itu Saya Cari Lagi Anyway Jadi Kalau Dibaca Baca Kayak Gitu Ini Harus Membaca Baca Lagi Padahal Balik Lagi Tujuan Saya Hanya Ingin Membuat Sebuah Model Yang Bisa Membelikan Penilaian Judgment Dari Kualitas Gambar Kualitas Gambarnya Ini 80% Oke Keep Kualitas Gambarnya 30% Artinya Blur Tidak Jelas Tapi Kita Masih Belum Tahu Itu Kualitas Gambar Dari Segi Ini Jadi Saya Buat Pendekatan Saya Gini Saya Membuat Gambar Yang Bagus Bagus Saya Kumpulin Katakanlah Ada 1000 Gambar Yang Bagus Harusnya 5000 Tapi Mulai Dari Sedikit Aja Dulu 10 Gambar Yang Bagus Kemudian 10 Gambar Ini Masing Masing Itu Saya Blur Kan Terus Masing Masing Saya Kasih Nilai Misalnya Yang Asli Berapa Nilainya Terus Yang Blur Berapa Nilainya Nanti Dari Situ Kita Bisa Membandingkan Apakah Yang Blur Blur Itu Nilainya Lebih Jelek Daripada Yang Kualitas Bagus Bagus Kualitas Dalam Artian Kualitas Gambarnya Blur Fokus Dan Sebagainya Nggak Tahu Kalau Nanti Kita Membuat Gambar Belakangnya Bokeh Nanti Kita Lihat Kalau Untuk Judgment Bahwa Kualitas Gambar Secara Komposisi Lebih Hebat Lagi Model Lebih Susah Tapi Mestinya Bisa Kan Kalau Orang Bisa Menjudge Anyway Ini Kopi Saya Jadi Sudah Dingin Masa Di Microwave Sudah Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Semuanya Ngeprekannya Jadi Banyak Banget